Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Pendeta, semua orang itu kalau pinter jadi mu'alaf Orang Kristen itu kalau pinter jadi mu'alaf Jadi yang orang Kristen kok gak mau jadi mu'alaf itu orang yang gak pinter katanya Kata mereka begitu, kata Pak Gundul ya Maka judul kita begini Emang ada mu'alaf pinter Saya balik aja judulnya ya Kan Pak Gundul ini bilang Kalau orang Kristen itu pinter, cerdas, pasti jadi mu'alaf Saya balik, emang ada mu'alaf pinter Pak Gundul Kirbon Kata Pak Gundul, orang Kristen kalau pinter jadi mu'alaf Bener gak? Mari kita lihat ya Gini loh Pak Gundul Ada seorang mu'alaf waktu jadi Kristen Mu'alaf ini kan dari Kristen jadi Muslim loh Waktu Kristen yang disembah siapa Pak? Bapak Kadang-kadang nyembah patung Yesus Kadang-kadang nyembah Maria Tapi lebih banyak nyembah Bapak Sebagai Allah Dia tidak nyembah Yesus Sama sekali tidak nyembah Yesus sebagai Allah Yesus cuma jadi manusia, cuma jadi putra Allah, jadi anak Allah Ngetop-ngetopnya jadi Tuhan Tapi Tuhan bukan Allah Disebut Kristen Kambing ya Pak ya Di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46 Pak Di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46 itu ada Kristen Dumba, Kristen Kambing Yang beginian ini Kristen Kambing Pak Yang nyembah Bapak Yang nyembah Bapak, nyembah Maria, nyembah patung Yesus Itu Kristen Kambing Lalu katanya dapat hidayah dan katanya karena cerdas Jadilah mu'alaf Kami cerdas nih makanya kami jadi mu'alaf Terus dia sujud Allah yang besar Dia katanya punya Allah yang besar dan punya agama Agama dari Allah katanya Ya, mu'alaf itu kan mengklaim gitu Kalau ini dulu saya dapat hidayah cerdas Jadilah saya menyembah Allah yang besar dan agama Apakah ini ternyata parah Pak? Kenapa parah? Para mu'alaf ini sedang bimbang ragu, resah dan gelisah sekarang Pak Ini para mu'alaf ini Ya, resah dan gelisah Karena dia ternyata harus berhadapan dengan 1 Korintus 8 ayat 5 Pak Dimana ada Allah, A-nya huruf kecil, ada Tuhan, T-nya huruf kecil Itu adalah bukan Allah maha besar Parahnya begini Pak, satu Allah maha besar kok perlu dibela coba Pak? Ini lagi resah gelisah nih para mu'alaf ini Pinter dari mana Pak? Dia sekarang menyembah Allah maha besar kok perlu dibela? Kan harusnya 1 Yohanes 5 ayat 18 Allah itu membela menjaga umatnya supaya tidak dijamah si jahat Allah lah yang harus membela umatnya Bukan umat kok membela Allah Katanya maha besar Ini maha besar Maha besar kok perlu dibela? Allahnya orang Kristen tuh Nggak perlu dibela Nomor 2 Allah kok beragama loh Pak? Terus agamanya perlu dibela Agama adalah Rumah 10 ayat 2 sampai 3 Mendirikan kebenaran sendiri Giat untuk Allah tanpa pengertian yang benar Apa? Aturannya aturan manusia dan adat istiadat Itu agama Pak Agama kok perlu dibela loh? Masa Allah beragama sih Pak? Mereka sedang resah gelisah Ketiga Allah kok nggak bisa jamin surga loh Pak Kan mestinya Markus 16 ayat 16 Siapa percaya kepadaku Dibaptis dijamin Masa surga Itu Pak Allah itu ya harus bisa jamin surga Mereka resah gelisah Masa Allah nggak bisa jamin surga? Katanya Allah besar Keempat Allah kok perlu kiblat loh Pak Allah itu kan mahadir Dimana saja Yirimiya 2324 Ibrani 4 ayat 13 Allah itu mahadir Dimana saja ada Pak Masa perlu kiblat sih? Katanya Allah maha besar Dengan empat kondisi utama ini Resah gelisah mereka Pak Pinter dari mana Pak? Ayo pinter dari mana? Lah dulu Ini juga Nggak menjanjikan surga Betul kan Kristen kambing Kristen kambing ya begini Pak Kristen kambing ini masuk neraka Pak Salah sendiri dulu kok masuk Kristen kambing Lalu jadi mu'alaf Tetap aja nggak nyembah Yesus Ini juga nggak nyembah Yesus Ini juga nggak Ini malah Lebih-lebih Pak Katanya Allah maha besar Kok perlu dibela Mana ada Allah Kok perlu dibela? Masa beragama sih? Masa nggak bisa jamin surga sih? Masa kok perlu kiblat sih? Allah itu kan roh maha hadir Ada dimana saja Lalu mereka resah dan gelisah Nah yang bener adalah Nanti dia balik lagi Pak Ini baru cerdas Pak Ini kesini bukan cerdas Pak Tapi apa ya Ya Apalah istilahnya Tapi tidak cerdas Ini nanti balik kesini Pak Cerdas baru Pak Tetapi yang disembah Yesus Ini baru Kristen domba Ini cerdas baru Pak Cerdas dan pintar itu disini Kalau para mu'alaf ini balik Ke Kristen yang disembah Yesus Jangan Bapak Kalau Bapak Kristen kambing Percuma Nggak masuk surga Kesini Pak Ke Kristen domba Ya Ini baru bener Pak Daripada Nyembah Allah maha besar Kok perlu dibela Allahnya? Allah kok beragama? Allah kok nggak bisa jamin surga? Allah kok perlu kiblat? Allah itu kan Roh maha hadir Dimana saja Kesini Pak Kalau kesini baru cerdas Nah ini para mu'alaf yang sekarang Resah dan gelisah ini Pak Kesini baru ini cerdas Bin pintar Pak Baru ini bener mu'alaf Mu'alaf pindah kesini Baru jadi orang cerdas Jadi orang pintar Kalau kesini bukan cerdas Pak Apa mungkin lebih pas ke jeblos Pak ya Saya pakai bahasa inilah Dari Kristen kambing ke jeblos sini Pak Ya Ya Sini masih mendingan Pak Disini Pak Walaupun yang disembah Bapak Sama-sama tidak selamat Disini juga tidak selamat Tapi setidak-tidaknya Allahnya nggak perlu dibela Pak disini Pak Setidak-tidaknya Allahnya nggak beragama disini Setidak-tidaknya disini Jamin surga Bisa jamin surga Cuman salah saja Pak Salah nyembah Kenapa nyembah Bapak? Kan misalnya nyembah Yesus Disini itu tidak perlu kiblat Pak Udah lumayan Pak Tapi masih salah disini Karena masih gamping Yang bener ini Pak Cerdas Kalau ini ke jeblos Pak Sini kesini itu ke jeblos Sini kesini cerdas Jadi yang cerdas itu apa Pak? Bukan mu'alaf yang cerdas Tapi mu'alaf yang balik lagi Jadi Kristen Domba Itu baru cerdas Pak Ya Pak Gundul dari Cirebon Very clear Pak Kalau dari Kristen Kambing Ini ke jeblos namanya Pak Ya ke jeblos lah ini Nyembah Alamah Besar Perlu dibela Ya beragama Nggak bisa jamin surga Perlu kiblat Ya Ke jeblos ini terus Jadilah pintar Balik lagi Ke Kristen Tapi Domba Jangan ke kambing Kalau ke kambing percuma Kesini baru bener ya Jadi mu'alaf yang pintar apa? Yang balik lagi Ke Kristen Domba Itu baru pintar Kalau sini ke mu'alaf Cerdas atau apa? Nggak Pak Ke jeblos Waduh Ke jeblos nih Kami punya Allah Besar Allah besar Kok perlu dibela loh Iya Tepuk jidat ya Pendeta 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 Kenapa begitu mudah Menjelaskan ya Sehingga mak jelap ini Para mu'alaf yang Sekarang ini merasa Kami mendapat Mendapat Hidayah Jadi orang cerdas ini Sekarang ternyata Ke jeblos Dibilang cerdas Nggak taunya Cuman ke jeblos doang Ya Ke jeblos Pak Lah ini Mendingan disini Pak Walaupun Anda Anda dulu Kristen Kambing Tapi mending disini Pak Allahnya nggak perlu dibela disini Ya Bapak kan nggak perlu dibela Tapi masih salah Salah pemahaman disini ya Masih mendingan daripada ini Pak Dibela Beragama Nggak bisa jamin surga Perlu kiblat Itu Padahal Allah itu yang bener Mahadir Dimana saja Itu baru Allah yang bener Harus roh Allah itu Makanya dari sini Cerdas Pindah Balik lagi ke Kristen Tapi kali ini Kristen Dumba Ini surga Pak Kalau ini Pak 200% Pak 200% Jadilah Kristen Dumba Dijamin masuk surga Yang disembah Siapa Pak Harus Yesus Menolak nyembah Bapak Kami Kristen Dumba Menolak nyembah Bapak Bapak ini adalah Bapak kiasan Sudah finish Sudah finish Sekarang Yesus Sudah naik ke surga Sebagai Allah Yang ada di surga Itu di tahta surga Yesus Tidak ada Bapak di surga Maka kami menyembah Bapak Ini Kristen Dumba Di dalam Matius 25 Ayat 31-46 Ya Di ayat 34 Kristen Dumba Masuk surga Kristen Kambing Di ayat 41 Neraka Pak Jadi Dari Kristen Kambing Ke Jeblos Jadi Mu'alaf Dari Mu'alaf Pinter Cerdas Balik menjadi ke Kristen Dumba Ini baru cerdas Baru Mu'alaf Pinter Asal balik lagi ke sini Pinter itu Mu'alaf Memang ada Mu'alaf Pinter Yang ada ke sini Mu'alaf Balik lagi ke Kristen Dumba Itu Pinter Itu Cerdas Kalau dari Kristen Kambing Jadi Mu'alaf Itu Ke Jeblos Pak Bukan Cerdas Bukan Pinter Begitu Pak Sempel pendeta Henry Jelasin kayak gini Mak jeleb ya Pak Mak jeleb Gak bisa dibantah Gak bisa Gak mau bantah Pakai apa Coba ini Ini semua ada ayatnya nih Ada ayat Alkitabnya Gak bisa dibantah Ya Pak Gundul Saya sudah menjawab Dengan padat Singkat dan clear Kita Indonesia Kita Pancasila Tetap toleransi Ya bersahabat Dengan beda iman itu Bisa Kalau toh dalam kehidupan Sehari-hari mendapati Kenyataan lukok Keimanan kita tidak sama Ya gak apa-apa Toh kita bisa hidup bersama-sama Ayo saling menghargai Saling menghormati Jangan hujat Jangan cacimaki Sebab menghujat Mencacimaki itu dosa Bapak Ibu Saudara Yang mengikut sekolah Alkitab Supaya Anda bisa Jelasin kayak gini Sekarang Anda kan Sering ditanya itu Kalau pinter Jadilah mu'alaf Pinter dari mana Kristen Kamping Jadi mu'alaf itu Kejeblos Bukan pinter Barulah kalau mu'alaf ini Balik lagi Jadi Kristen Domba Baru pinter Baru ciamik Baru cerdas Ya mereka sedang Resah dan gelisah Melihat kenyataan ini Mereka resah dan gelisah Karena ada di Satu Korintus 8 ayat 5 Ini kuncinya disini Pak Para mu'alaf sedang bingung Setelah membaca ini Pak Ternyata ada Allah Tandingan Ada Tuhan Tandingan Yang huruf kecil Ternyata ini Ya mereka harus cerdas Kembali jadi Kristen Tapi yang Domba Yang mengikut sekolah tinggal kita Silahkan Tetapi buka Supaya Anda paham hal seperti ini Dan harus bisa menjawab seperti ini Segala hormat Kemuliaan untuk Yesus Salah yang benar Alas segala masa sebelum Segala abad Sekarang sampai selama-lamanya Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS Haleluya Jadi Pak Dari Pendeta yang Kristen Kambing Jadi mu'alaf artinya Bukan cerdas Bukan cerdas ya Pak Bukan Kejeblos Aduh Bukan cerdas ya Pak